Untuk melaksanakan rakor pada malam hari ini adalah untuk mempersiapkan UKM pertama, UKM PPG yang akan dilaksanakan bulan Februari tahun 2023. Dan ini perlu kita persiapkan dengan matang. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa bersiap menyambut ujian kinerja UKIN dan ujian pengetahuan UP Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kategori 1 Gelombang 2 Tahun 2022. Hal ini diawali dengan rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel Pelataran Ubud, Kabupaten Gianyar pada 6 hingga 8 Januari 2023. Rapat yang diikuti oleh Panitia dan Admin Kelas ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Prof. Dr. Iwayan Swastra, Kepala Biru Umum dan Keuangan Undiksa Nilowayan Yasmiyati SAHMPD, serta Kepala Biru Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Undiksa DRS Imadiyasa MPD. Sesuai jadwal, Hukin PPG Dalen Jabatan Kategori 1 Gelombang 2 Tahun 2022 dilaksanakan pada 30 Januari sampai 6 Februari 2023, sedangkan ujian pengetahuan PPG pada 11 dan 12 Februari 2023. Koordinator PPG Undiksa, DRS Igedi Nurjaya MPD mengatakan, kedua ujian tersebut perlu disiapkan dengan matang, termasuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap persoalan yang berpotensi muncul, seperti kekurangan penguji untuk ukin bidang studi pendidikan ekonomi dan bidang studi teknik mesin. Kedua bidang studi ini baru kali pertama masuk dalam program PPG di Undiksa. Nurjaya menegaskan, penguji tidak bisa ditentukan dengan sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Panitia Nasional. Pemenuhan penguji akan menjadi salah satu fokus analisis oleh Panitia Pelaksanaan PPG Undiksa. Sebagai gambaran, penguji dapat dari Lembaga Pendidikan Denaga Kependidikan LPTK atau dari luar LPTK. Meski demikian, Nurjaya menyebutkan akan mengusahakan pemenuhan terlebih dahulu dari LPTK, terutama Undiksa yang akan dikoordinasikan dengan Panitia Nasional. Bidang studi baru, yang dalam pelaksanaan PPG dengan model sekarang itu belum pernah melaksanakan, yaitu penyidikan ekonomi dan juga teknik mesin. Nah inilah yang kita fokuskan sekarang, analisisnya, sejauh mana penguji kita untuk kedua bidang studi itu. Ini untuk ukin berarti Pak ya? Untuk ukin, fokus kita untuk ukin, karena ukin itu kan pengujinya bisa dari LPTK itu sendiri, bisa juga dari luar LPTK. Kita usahakan dulu dari LPTK yang ada, yang kita, LPTK kita sendiri, terutama Undiksa. Nanti kalau kurang, kita akan melaksanakan penyegaran penguji ukin, baik dari dosen maupun guru, dan kita mintakan kepada tim panas atau tim panitia nasional UKMPG. Wakil Rektor Undiksa Ras Ben Dantes usai membuka rapat wakili rektor menyampaikan apresiasi kepada tim PPG Undiksa yang sudah melaksanakan kegiatan PPG di tahun 2022 yang terdiri atas beberapa gelombang. Menurutnya, seluruhnya sudah berjalan lancar dan sukses. Ia berharap, ukin dan UPPG Daljab kategori 1 gelombang 2 ini dapat berjalan dengan baik. Ditegaskan, yang paling penting adalah, melalui PPG ini, Undiksa sebagai LPTK dapat berkontribusi dalam menghasilkan guru-guru profesional dan unggul yang selanjutnya dapat menghasilkan SDM unggul ke depan. Saya mewakili Bapak Rektor mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim PPG Universitas Pendidikan Ganesa, Pak Nurjaya, dan seluruh teman-teman tim yang sudah melaksanakan, menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan profesi guru karena ada sekian banyak batch yang terjadi di tahun 2022 dan semua berjalan dengan lancar, saya kira, dan sukses. Dan hari ini teman-teman melaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan UKMPPG yang akan dilaksanakan di bulan Februari untuk kategori pertama gelombang kedua. Mudah-mudahan juga akan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah melalui PPG ini kita bisa berkontribusi sebagai institusi pendidikan sebagai LPTK untuk bisa menghasilkan guru-guru profesional dan saya kira guru unggulah yang bisa menghasilkan SDM-SDM unggul ke depan. Ujian ini diharapkan mendapat dukungan dari para peserta sehingga nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Penguatan pemahaman dan penguasaan teknologi informasi juga sangat penting dilakukan oleh para peserta. Tim Liputan Pemahaman, yang telah dilaporkan. Acara ini diproduksi oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!